Kayaknya sih enak dong. Makasih ya. Makan gara-gara. Makan gara-gara guys. Hai semua. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, baik. Hari ini kita lagi ada di mana nih ya? Di McBee. Ya, ngapain kita di sini, Gret? Ini nih. Gara-gara ngeliat poster ini. Ya. Ayam goreng dikasih kuah gula. Kayaknya bikin ngiler banget. Ini McBee, ayam McBee versi Padang ya. Ini untuk menyambut Ramadan. Mereka udah menu baru nih, ayam gula McBee. Menu Indonesia ya? Menu Indonesia. Dan bumbunya tuh kita udah tau ya. Dia pasti pake bawang merah. Pake lemkuas. Pake serai. Jadi kita mau cobain makan ayam gula ini. Apakah gula ayam ini bisa menandingi gula Indonesia gitu loh. Yang di restoran Padang. Betul. Ya udah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya di sebelahnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita ya. Saya beri makan kalian. Kita makan bareng-bareng yuk. Yuk. Ternyata ada telurnya juga, Gret. Nasi, ayam, sama telur. Jadi kayak panas spesial gitu. Bisa juga belinya satu porsi isinya tujuh piece. Tujuh piece untuk lima orang. Lima piece untuk tiga orang. Jadi bisa buat book bareng-bareng nih tuh. Kita mau ini juga nih. Aku belum pernah cobain. Kamu udah pernah cobain belum, Pep? Belum, aku mau enak lagi dong. Ini ya. Kayak yang mana ya. Ini aja deh, kola-kola lucu. Pakai yang lebih lucu. Akhirnya. Ini dia. Gimana? Tuh, cukup. Wanginya tuh kayak kari, gula gitu ya. Kayak kari, bener. Kayak mie kare jaman dulu, tau gak sih? Kayak gula ayam Padang. Iya, iya. Bener-bener kayak gula ayam Padang. Iya, terus ini kita ada juga pesan nih. Ini aku belum pernah cobain sebelumnya. Namanya Mini Cuts. Mini Cuts. Spicy Mini Cuts ya? Iya. Jadi kayak semacam chicken nugget tapi kayak ayam tapi gak tulang ya? Aduh. Bukan nugget, karena ini kayaknya ayam beneran. Oh, jadi potongan ayam. Chicken strip lah. Chicken strip. Chicken strip, bener. Iya. Nah, terus ini ada juga triple cheeseburger. Oh, ini menarik banget karena biasanya kan single sama double. Ini triple cheeseburger ya? Oh, dagingnya tiga kali ya? Dagingnya tiga. Iya, nah sama ini nih. Ikan rica-rica guys. Waduh, ini bumbunya Indonesia semua tuh. Wanginya juga enak tau ini. Kayaknya udah cium. Iya, ada bumbu-bumbu Indonesia-nya. Hmm, iya kan? Iya. Hmm, tuh kayak ada bibu-biji cabenya juga loh. Terus ini, buat kalian yang belum tau, ini namanya french fries. Aduh, kamu belum pernah liat pasti ya kan, Man? Iya kan? Belum pernah kan, Man? Ini namanya french fries. Jadi kentang dipotong-potong. Pasti goreng. Ini kayak gini bentuknya nih. Yaudah, yuk. Kita langsung ke ini aja kali ya. Iya. Malah ini kan kita datang untuk ini. Kamu yang paha atas ya, pokoknya. Oke. Tuh, bumbunya sampe bawah. Sampai ke belakang-belakang. Sampai netes bumbu. Sampai netes-netes. Jadi bumbunya itu diceluk kayaknya ya? Iya, bukan disirem ya? Hmm, jadi bener-bener melapisi seluruh permukaan si ayam. Ayo. Bumbunya paha bawah. Kayaknya sih enak kalau kelihatan. Karena aku tuh suka di bawah penopang kamu di atas. Wih. Langsung ya. Bumbunya bener-bener kayak gulai padang yang pake ayam kampung gitu ya. Tapi gak kakak asinan. Tuh, daging dalamnya tersama. Ayam McD yang biasa. Tapi bener-bener bumbunya tuh banyak banget. Pas digigit, rasa sampe ke dalam-dalamnya berasanya gulai ya. Dan luarnya tuh masih garing. Jadi kulitnya McD-nya tuh masih berasa. Tapi ada serepan dari bumbunya. Lalu aku enak sih. Unik sih, ini harus pake nasi sih. Kita pesen nasinya satu. Soalnya kita juga pesen nasinya di sini ya. Lagi tuh aku mikir, Beb. Kenapa gak orang beli aja yang McD diep. Ke rasuran padang, tuang gulai. Tapi kayaknya itu bakal ke asinan. Iya. Karena ini asinnya pas nih. Ini nasi nih ya. Coba pake nasi. Jadi kayak berasa makan nasi padang nih. Iya. Begini kan. Asinya. Kena bumbunya. Enak gak? Emang sih gak bisa menggantikan gulai padang aslinya ya. Tapi ini sensasinya beda banget. Jadi kadang-kadang bisa pengen sih. Semoga ini gak cuma sebentar doang ya. Setelah ini merepresentasikan Indonesia banget ya. Merepresentasikan. Jadi supaya orang luar negeri tuh tau di Indonesia kalau dateng ada ayam McD yang rasanya-rasa Indonesia. Menurut aku sih enak ya ini ya. Sayangnya karena dia dicelup guys. Beda tau gak sih yang gak disirem. Kalau disirem kan bisa dipiringnya tuh ketua kan. Kuahnya ini jadi gak ada kering. Ya mungkin McD bisa dicatat tuh. Jadi kalau misalnya orang beli, bumbunya itu dipisah. Jadi bisa disirem-sirem gitu ya. Jadi bisa di nasi. Aku mau nyobain nih french fries-nya. Aku udah penasaran banget. Tambah french fries-nya. Sambal McBee tuh gak tau kenapa beda sama sambal-sambal lain tau gue. Kenapa tuh? Kayak lebih manis, lebih light. Terus gak se-asin sambal lain lebih ke manis. Iya sih kayak lebih manis gitu ya. Nih, french fries-nya masih garing banget. Ini masih fresh banget. Ini kita untung nge-postnya setelah jam buka puasa kan. Jadi aman. Wah enak banget yang namanya french fries. Rasanya gimana french fries? Kentang banget. Emang enak sih. Apalagi masukin fries baru digoreng gini ya. Iya, masih puang banget. Salah satu french fries terbaik sih. McBee. Setuju. Ini apa nih guys? Ini mini karts tadi. Dia namanya mini karts. Tapi sama sekali gak mini loh. Tuh. Iya. Hampir kayak seperti gaya mempul. Gedenya. Ada tulang gak ya? Aku penasaran sih. Bistinya sih kalau chicken strip gak ada tulang ya. Tapi ini bentuknya kayak... Gue yang gitu loh. Iya ya. Mirip sama chicken wing ya. Iya. Oke, kita coba aja. Iya, betul. Ada tulangnya? Ada tulang. Ini kayak makan ayam. Cuma dikotong-kotong. Iya guys. Bernyata ini tuh wings. Tuh. Hmm. Sayapnya. Ini yang kayak pentungannya itu loh. Ini udah pedas sebenarnya. Karena dia... Pakai... Adonan tepungnya itu yang... Spicy ya. Tapi... Cepungnya... Sedikit lebih kering. Jadi gak seguri yang biasa. Gak tau kenapa menurut aku ada kayak wangi ayamnya yang apa gitu? Beda ya? Hmm, beda. Dan tepungnya juga lebih kering. Agak kurang lah. Biasa aja gitu. Enakan yang gulai. Dan karena ini ada tulang-tulang juga ya... Aku sih prefer ayam make dia yang biasa. Hmm. Lanjut, Gart. Lanjut. Nah ini ikan ricanya. Ikannya kayak filet gitu. Tapi udah dipotong-potong sama dianya. Oh, ada 4 potong. Nih, kayak gini. Aku langsung makan masinya ya. Cuma emang nasinya fast food tuh selalu gitu ya. Kayak kelembekan gitu ya. Nasinya Maggi lah. Agak kelembekan. Iya. Rica-rica di Maggi. Tadadang. Bunyi enak. Kayaknya banyak pesawat Indonesia yang harus belajar bikin... Nasi sama... HB. 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 Ini pedas. Ini ricanya pedas, ada asam-asamnya. Enak sih. Hmm. Kok Maggi punya makanan Indonesia enak kan? Iya. Walaupun di dalamnya itu kayak daging olahan. Bukan daging olahan sih, daging gorengan ya. Tapi rasa di luarnya itu otentik loh. Iya. 70% lah. Hmm. Tapi cukup enak. Cuma dapetnya nggak terlalu banyak ya guys. Menurut saya. Menurut saya cuma 4 potong. Ini harganya 30 ribuan deh kalau nggak salah. Aku mau makanin bumbu-bumbunya pakai nasi. Mereng. Tapi not bad lah. Cuma dagingnya dikit ya. Iya. Ini bumbunya enak. Ini nih. Kamu dong. Aku udah penasaran banget. Iya. Triple cheeseburger. Triple cheeseburger. Oh, tapi kejunya tetap 2 guys. Tapi bener-bener bentuknya bagus tuh. Kayak burger-burger yang dicuri sama hamburger jaman dulu. Bener-bener atasnya tuh mulus. Iya. Tuh. Lihat ya. Hmm. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Tuh. Oke. Jadi udah ada pickle-nya. Jadi ada pickle timunnya. Ada potongan bawangnya. Saos tomat sama ada potongan dagingnya. Oke, itu satu. Terus di tengah. Jadi 3 daging. Kemudian 3 ya. Membatasi 2 cheese. Haberan guys. Gimana? Hmm. Aku bingung jelasinnya. Itu pickle-pickle-nya sama sausnya kelihatan ya. Emang cheeseburgernya dia tuh bukan yang the best. Cuma bisa diandalkan. Cheese-nya meleleh. Dagingnya oke lah. Tapi 3 gini menurut aku jadinya berasa agak sedikit kebanyakan sih ya. Aku menurut aku 2 sih pas. Double. Ini yang seger pickle-nya ya. Pickle-nya sama bawangnya. Sama tomatnya tuh bikin asem-asem gitu. Hmm. Pickle-nya apa? Aku overall suka sih manis. Ini burger. Iya. Lihat nih. Bagingnya tebel banget. Pasti kunyah. Bagingnya nggak habis-habis. Hmm. Nah ini aku pesen tadi. Chill McFreeze. Chill McFreeze-nya. Sayang nggak ada yang rasa Coca-Cola hari ini. Ini Fanta merah ya? Iya kayaknya. Kita cobain dulu ya. Ini enak sih. Sudah. Rasa apel. Ini enaknya rasa apel. Fanta campur apel juga. Kita ke dessert dong. Dessert ini? Hmm. Ini sebagai penutup kita. Aku mau cobain McFlurry yang warna-warni. Aku belum pernah cobain tuh jujurnya. Ini dikasih kayak ginian. Aku nggak tahu buat aku. Katanya warnanya tapi random gitu ya? Oh gitu. Coba. What color are you? Hmm. Minuman serbuk rasa yogurt. Aku tebak mau warna apa nih kayak gila? Pink. Coba warnanya pink. Hijau. Oke. Sarannya buka kemasan serbuk minuman. Lalu taburkan di atas es krim. Lalu aduk es krim hingga serbuk minuman tercampur. Rata. Oke. Langsung. Gimana apa? Biru-biru. Gimana biru? Aku hijau. Anca apa? Puning. 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 Aku apa? Pink. Kok nggak ada yang merasih? Kok nggak ada warnanya sih? Oh sekarang baru aduk kali ya? Udah ketahuan. Pink. Aku kan ya bener. Tiba ya kita aduk ya. Aduk hingga merata. Wah tiba-tiba berubah warna. Oh iya jadi pink. Berarti emang kayak kejutan gitu ya. Eh ungu. Ungu, ungu. Tuh. Aduk hingga merata. Katanya rasanya yogurt. Mungkin semua warna rasanya sama aja kali ya. Nah gini nih warnanya nih tuh guys. Coba. Coba. Ini jadi kayak makan frozen yogurt rasanya. Iya asum. Iya. Oh gitu. Jadi guys. Hari ini. Jadi hari ini penilaian kita terhadap gulai McD. Boleh dicoba. Boleh dicoba ini aku aja suka banget. Enak sih enak. Walaupun tetep aja gulai padang yang asli tetep di hati ya. Iya. Tetep lebih enak ya. Terima kasih banget udah nonton video ini guys. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini. Juga kasih tau kita makan-makan apa lagi yang perlu kita cobain berikutnya ya. Betul. Kita ketemu lagi. Di video-video berikutnya. Selamat makan. Jangan lupa like video ini.